Angin puting beliung memporak-porandakan rumah warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di desa Pengkol Rejo, Kecamatan Japa, angin kencang mengakibatkan 4 rumah warga roboh, sementara belasan lainnya mengalami kerusakan di bagian genteng. Pak Jiman, salah satu pemilik rumah, mengatakan, angin kencang datang dari arah persawahan dan langsung menyapu rumah bagian belakang. Akibat kejadian tersebut, rumahnya yang digunakan sebagai dapur dan kandang rata dengan tanah. Kejadian angin kemarin itu angin dari arah utara lalu dari barat daya bertemu di sini. Langsung mengangkat. Kedis Pengkol Rejo Lasman mengaku, ada sebanyak 4 rumah warga yang roboh di terjang angin kencang. Meski begitu, tidak sampai ada korban jiwa. Warga dibantu petugas gabungan BPBD Blora langsung mengevakuasi material rumah korban. Sejumlah bantuan juga diberikan untuk meringankan beban korban. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.